Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Concrete Utopia dari Korea Selatan yang tayang pada Agustus 2023. Dengan genre action adventure drama, film yang memperlihatkan kehancuran, mengangkat isu kehidupan sosial, dan juga kepedulian manusia. Oke, gak usah lama-lama mari kita gas kan. Ketika bencana menyerang, akan terlihat manusia yang berjiwa sosial dan ada aja orang yang selalu merasa kurang. Membuat orang yang selamat harus ekstra berjuang, karena gak semua manusia berpri kemanusiaan. Berfikir mengenai keunggulan sampai kehebatan ekonomi yang gak lagi imbang sebenarnya bukan hal yang harusnya digencarkan waktu semua udah goyang. Apakah menyelamatkan diri harus dengan mengusik kehidupan orang lain yang masih bertahan dan berjuang? Diperlihatkan dokumenter yang menjelaskan tentang kehidupan manusia zaman bahula memilih apartemen agar lebih mudah untuk beli rumah. Tapi semakin majunya zaman, kebanyakan orang pilih apartemen karena lebih nyaman dan juga elegan. Ke rumah, sepasang pasutri bernama Min Sung dan Myung Hua bangun di pagi hari. Min Sung sadar ada gempa yang menerpaui layahnya, yang mana semua bangunan di sekitar hancur dan tersisa apartemennya aja yang masih kokoh. Mengecek sekitar, Min Sung balik bawa persediaan air untuk mereka. Myung Hua rasa air itu cuma cukup untuk seminggu ke depan. Gak lama ketukan terdengar, seorang ibu dan anak yang selamat dari gempa mau numpang di rumahnya. Sempat ditolak, tapi Myung Hua yang murah hati ini mengizinkan. Keluar untuk beli sesuatu, tapi penjual di sana gak terima uang tunai, jadi sistemnya barter. Min Sung kasih jam tangan, dan ia dapat kaleng buahnya. Langsung ke kamar, Min Sung mau nikmati kaleng buah cuma berdua sama istrinya, karena ia susah untuk dapetin itu. Cuma, Myung Hua ini gak tegaan, buah kaleng itu dikasih ke Jumong. Keluar, keributan terjadi. Seseorang tertikam dan Myung Hua yang seorang perawat jadi membantu. Tapi gak lama, asap keluar. Dengan cepat, Yong Tak ambil tindakan. Karena tidak mungkin memadamkan api seorang diri, Yong Tak minta bantuan, kekacauan jelas terlihat, dan api berhasil padam. Setelahnya, Gem E sebagai ketua dewan datang untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian Yong Tak. Dari sana juga, Gem E tahu kalau Yong Tak ini tinggal di lantai 9, tepatnya di kamar 902. Mengumpulkan semua penghuni apartemen di rumah ketua dewan. Di sana, mereka bahas tentang semua orang luar yang numpang di tempat tinggalnya. Ada yang gak setuju rumahnya dijajah karena situasi darurat. Bisa aja mereka kehabisan bahan pokok. Namun, ada juga yang bilang sebagai manusia seharusnya saling bantu di waktu genting yang seperti itu. Perdebatan terjadi, dari sana, Gem E bersuara kalau semua orang yang numpang di rumah mereka adalah orang yang pernah meremehkan apartemen Huang Gong. Jadi, mereka ini hidup di lingkup yang cukup elit dan apartemen Huang Gong cukup direndahkan di kalangan Dream House. Dengan banyak pertimbangan, Gem E memutuskan Yong Tak jadi ketua delegasi yang disetujui semua orang. Yakin kehidupan mereka bisa lebih baik, mengingat sebelumnya Yong Tak ini mau mengorbankan diri untuk orang lain. Demi keputusan yang adil, Gem E mau, mereka mulai ambil suara. Batu putih artinya setuju untuk mengusir orang yang numpang di sana, sedangkan batu hitam mau berbagi hidup dengan orang lain. Pemungutan suara dimulai dan hasilnya diperlihatkan kalau hampir semua orang setuju untuk mengusir orang yang bukan dari apartemen Huang Gong. Ke rumah, Myung Hua masih khawatir sama semua orang yang nantinya akan diusir pergi. Gak lama, Jumong muncul. Lihat hal itu bikin Min Sung ingat kejadian yang lalu, di mana di keadaan yang kacau itu mereka berusaha nolong orang. Tapi, angin puting beliung semakin dekat. Semua orang menghilang, Min Sung yang gak bisa gerak sendirian jadi berlindung di dalam mobil. Lihat kekacauan di depan mata, bencana tak terelakkan, kota berantakan, dan balik ke masa sekarang, Yong Tak sebagai ketua delegasi mau Min Sung yang lulus dari militer itu jadi ketua regu pimpinan untuk membantunya di garda depan. Semua pria dikumpulkan, di sana mereka merencanakan pengusiran warga untuk esok hari. Seorang pria bernama Do Gyun mau pergi. Ia gak bisa ikut karena fisiknya yang rapuh. Sempet heboh, tapi Do Gyun pergi. Di rumah, Myu Ha lihat Min Sung sibuk cari sesuatu. Pagi hari, Gem Ae mengumumkan kalau selain warga apartemen diminta berkumpul untuk pindah ke rumah kosong yang akan dibagikan. Para pria bersiap, semua orang bingung. Sampai Yong Tak bersuara, semua orang yang bukan warga apartemen Huang Gong pergi dengan sadarnya. Di keadaan itu, semua orang protes. Salah satu anggota dewan maju, bilang kalau semua akan tetap aman. Yong Tak menegaskan kalau tempat itu cuma bisa dihuni warga Huang Gong. Saling ngerasa benar, keributan terjadi. Penyerangan tiada henti, kekacauan terlihat. Aksi saling lawan demi mempertahankan posisi, mereka saling bahu. Yong Tak kepukul sampai berdarah, tapi ia coba bertahan. Dan dari atas, para warga bantu melempari barang. Mereka mulai pergi, kekacauan berakhir. Apartemen Huang Gong sepenuhnya punya mereka. Setelah kejadian, ada peraturan kalau apartemen hanya boleh ditinggali oleh pemilik apartemen Huang Gong. Cuma penduduk setempat yang boleh masuk dan juga demi menjaga ketertiban, keluar masuknya warga dibatasi. Mereka terus menjalani hari bersama, saling gotong royong mendapati sumber kehidupan sampai pengobatan. Di keadaan seperti itu, air juga sulit. Jadi, mereka harus pup di plastik lalu dibuangnya ke lubang tanah. Mengingat semua itu, kebersihan harus terus dijaga untuk menghindari penyakit. Kehidupan berlanjut, Yong Tak sebagai ketua delegasi berkoar untuk mereka tidak takut menghadapi dunia luar untuk terus hidup agar tidak kelaparan. Perjalanan dimulai, banyak orang yang terlihat mati kedinginan. Di mana ledakan hebat terjadi. Myung Ha khawatir. Masih terus berburu makanan untuk tetap hidup, tapi yang didapat makanan berjamur. Banyak tempat yang sudah dijajah, tapi tidak ada apa-apa. Buat Yong Tak sendiri jadi lemas. Di tengah perjalanan itu, Yong Tak ngobrol sama Min Sung. Di mana, Yong Tak bilang kalau ia punya anak dan istri. Dari sana, Min Sung ngaku kalau sebenarnya Myung Ha pernah hamil tapi keguguran. Yong Tak yakin, di setiap ujian yang ada akan selalu ada imbalan yang setimpal. Bersamaan dengan Myung Ha yang lihat Jumong, anak yang pernah numpang di rumahnya dulu. Pakai walkie-talkie-nya, rupanya Jun Mong ini masih ada di apartemen Hwang Gong, tepatnya di rumah Do Gyun, bersamaan dengan para warga lain yang diusir sebelumnya. Di tempat berbeda, sebuah toko terlihat. Semua orang masuk, tapi keluar lagi karena Ji Hyuk di Sandra. Gak berkutik, Min Sung datang dari belakang buat ketegangan jadi berbalik. Pemilik toko dihabisi tanpa ampun. Niatnya cari sumber penghidupan, mereka menghalalkan segera cara menghabisi seluruh isi yang ada tanpa mempedulikan duka keluarga pemilik toko. Mereka pulang di mana sekelompok orang lagi bahas rumor tentang warga apartemen Hwang Gong yang membunuh dan memakan mayat orang. Sampai mereka melintas, sekelompok orang itu menghindar. apa yang didapat hari itu jadi sebuah perayaan bagi warga apartemen Hwang Gong. Menikmati pesta layaknya hidup dalam keadaan normal, Ji Hyuk terpatung ada yang datang. Membawanya ke perkumpulan itu Hie Won. Yang mana apartemen Hie Won ini bersebelahan dengan Yong Tak. Gem Gem emau, Hie Won memberi hormat ke Yong Tak sebagai tetangganya yang malah ditolak. Perayaan masih berlanjut, Yong Tak memperkenalkan Hie Won dan minta warga di sana menerima kehadiran Hie Won. Masih berkoar kalau apartemen cuma punya penghuni, malam itu mereka menikmati waktu. Yong Tak nyanyi yang membawanya masuk dalam ingatan sebelum gempa terjadi. Dimana Yong Tak itu sebenarnya Sebum, seorang supir taksi yang datang ke apartemen Hwang Gong untuk ketemu sama Yong Tak yang asli. Ribut perkara duit yang sudah berlalu, mereka saling serang dan Sebum menghabisi Yong Tak tanpa ampun. Kematian terlihat, anaknya telpon, bilang kalau rentenir datang lagi, si istri juga kesal sama Sebum yang gak becus jadi laki. Bersamaan dengan bencana yang terjadi. Dari sana, nama Yong Tak melekat di dirinya. Malam itu, pesta masih berlangsung. Pagi harinya, pembagian bahan dasar mingguan berlangsung. Seorang warga ngerasa gak adil karena jatahnya terlalu sedikit. Menjelaskan kalau yang didapat sesuai dengan apa yang dikerjakan, pria itu kesal, mengumpat semua orang di sana pembunuh demi mendapat sepotong roti, kalimat itu didengar Myung Hua. Ke rumah, Min Sung gak nyangka mereka dapat banyak makanan kaleng karena bukan hal mudah untuk dapetin itu. Myung Hua buka obrolan, apakah untuk mendapatkan makanan harus membunuh orang? Min Sung yang gak bisa ngelak dari pertanyaan, Myung Hua langsung minta Min Sung keluar dari gerombolan orang yang cari makan. Myung Hua kesal karena Min Sung berubah. Min Sung yang dikenalnya adalah orang yang baik, bahkan gak tega untuk ngelukain orang lain. Tapi kalau Min Sung masih gabung dalam misi itu, Min Sung akan seperti monster yang bisa membunuh dirinya sendiri. Pergi membawa beberapa makanan ke tempat Dok Yun, pergerakannya itu dilihat sama Yong Tak. Bebarengan dengan Hye Won yang pulang dan Yong Tak langsung ikut ke dalam. Mengintimidasinya, Hye Won ngaku kalau ia kenal wajah Yong Tak. Beralih ke tempat lain, Hye Won diobati. Myung Hua juga tanya tentang keadaan di luar. Yang Hye jawab, kata harapan hidup sangatlah kecil. Mak-mak rumpinan rempong jadi bersuara kalau Hye Won anak durhaka. yang bahkan gak mikirin ibunya di waktu sulit. Myung Hua berusaha menjelaskan sekuat tenaga keadaan yang ada tapi para emak-emak itu malah gak jelas membulinya. Hye Won pilih pergi, Myung Hua mengikuti. Coba ditahan, tapi emosinya yang tinggi itu meluapkan semua rasa kecewanya. Menyebutkan kalau semua warga wanggung bertindak gila di situasi yang kacau, Hye Won juga ngomong kalau ketua delegasi bukanlah tetangganya. Dimana perlawanan terjadi. Kejadian itu mengingatkan Yong Tak saat dirinya masih jadi sebum. Ia kehilangan anak dan istri. Dari kejadian itu peraturan diperketat. Kesisi Do Gyun bersama warga lainnya mereka lagi makan. Ketukan terdengar itu ketua delegasi dan warga lain. Masuk tanpa izin Yong Tak mencari setiap sisi ruang sampai warga lain yang bukan dari apartemen wanggung terlihat. Pengusiran orang asing dilakukan Min Sung bingung pas tahu kalau Myung Ha paham keadaan. Ke rumah perdebatan terjadi. Min Sung berusaha mempertahankan diri agar mereka tetap punya tempat sedangkan Myung Ha berharap manusia punya hati yang luas. Menyebutkan kalau Yong Tak orang gadungan Min Sung gak percaya ia pergi untuk menemui Yong Tak. Berlutut di hadapannya untuk tetap tinggal di sana Yong Tak mau Min Sung jadi tameng untuk apartemen wanggung. Hari berganti sikap Min Sung gak manusiawi lagi. Ia membenarkan segala cara untuk tetap bertahan di rumahnya sendiri. Mengeluarkan semua orang yang bukan warganya bahkan orang yang berani memberitahu keberadaan warga lain diapresiasi. Mendatangi tempat Dok Jun Meng Hua kasih obat yang ditolak. Perkumpulan warga dilakukan semua orang yang berasal dari luar harus minta maaf sebanyak 200 kali sebagai hukuman. Di tengah sorak-sorak warga itu dari atas Dok Jun kesal dengan warga apartemen wanggung. Dok Jun berpikir mereka gak berperi kemanusiaan. Lelah ngelihat kebejatan itu Dok Jun pilih menerjunkan diri. Lalu jesednya dikremasi. Getaran kembali terjadi dari sana air keluar. Semua warga senang ada sumber mata air karena sebelumnya mereka ini kekeringan. Bersamaan dengan Myu Hua yang memastikan kalau Yong Tak bukan warga wanggung. Hie Won memaparkan kalau dulu ada paket yang salah kirim ke tempatnya. Mengembalikan paket itu Hie Won ingat betul wajah kamar 902 yang mana itu bukan ketua delegasi. Coba memastikan ucapan Hie Won benar jalannya itu diawasi. para pria kembali keluar untuk cari persediaan makanan. Masuk ke tempat yang udah rata dengan tanah di sana terlihat kalau itu tempat makan. Kesisi lain Myu Hua sama Hie Won berusaha bobol rumah Yong Tak. Masuk ke dalam lubang kecil Min Sung menjelajah tempat seorang diri. Berhasil masuk ke rumah Yong Tak dimana Min Sung lihat jasad yang bergerak dan ia ngerangkak cepat. Penggeledahan rumah dilakukan coba tanya ke nenek Yong Tak tapi gak ada jawaban yang jelas. Yang mana Min Sung berhasil masuk. Di dalam rumah itu mereka curiga sama mesin cuci yang tertutup rapat. Coba membuka bahan makanan terlihat di depan mata. Yang mana isinya jasad yang membusuk. Para pria berhasil bawa banyak persediaan mengambil cepit rambut yang ada serangan muncul. Api mulai dijatuhkan kekacauan tak terelakan. Berusaha ngelawan mereka ngehindar. Bawa semua barang yang ada dan orang yang terluka. Gem eh histeris pas tahu anaknya gak bernyawa. Kematian terlihat di depan mata. Masih histeris dengan kematian anaknya. Myung Ho muncul dan minta Yong Tak ngaku. Aksinya itu mau diberhentiin Min Sung tapi dompet dilemparkan. Berkoar tentang apartemen Hwang Gung hanya untuk pemilik saja yang boleh tinggal. Penyamarannya selama itu mulai terkuak. Memperlihatkan Yong Tak asli yang sudah dimutilasi semua orang kesal. Masih nyangkal kalau ia seorang pembunuh Sebo menjelaskan kalau Yong Tak adalah penipu maka dari itu ia ambil keadilan yang seharusnya. Karena tertipu amarah warga memuncak. Di waktu bersamaan Ye Won terlihat yang langsung diterjunkan. Semua warga jadi gak berkutik aksi gilanya itu sangat menguncang keberanian warga. Min Sung menodongkan dari luar berdatangan mereka ini kelaperan. Semua sifat busuk manusia terlihat. Di kekacauan itu Min Sung sama Myung Ha pilih berlindung. Tapi orang lain masuk yang langsung menusuknya. Berhasil terbebas berkat Myung Ho kekuatan fisik sangat diperlukan. Mereka keluar yang mana keadaan sama ricuhnya. pilih menghindar bom mulai dilemparkan. Ledakan hebat terjadi semua orang sekarat. Yong Tak masih berusaha jalan ke kamarnya. Masuk dengan tertatih orang-orang berdatangan dan foto keluarganya mulai terlihat. Semua warga yang kelaparan itu berhasil ambil seluruh persediaan makanan milik warga apartemen Huang di mana Min Sung dan Myung Ho masih berjalan dan mereka beristirahat. Memberikan pita yang pernah diambilnya dulu Min Sung minta maaf untuk semua kesalahan yang diperbuat dan bilang kalau ia sangat beruntung menikah dan memiliki istri seperti Myung Ho Hari mulai pagi Myung Ho sadar suaminya gak bernyawa lagi. Tangisan pecah sekelompok orang melintas. Setelah mengubur Min Sung Myung Ho diajak pergi bersama tiga wanita itu untuk berlindung. Masuk ke tempat lainnya itu rumah para wanita yang berkumpul dan berlindung dari bencana yang ada. Disambut hangat kedatangannya itu langsung diberi makan. Membiarkan untuk hidup bersama bagi mereka bertahan hidup di tengah bencana bukan hal mudah. Ya, mereka ini orang biasa yang masih punya jiwa kemanusiaan. Di film ini banyak pesan tersirat yang disampaikan. Apapun yang kita tanam pasti akan berbuah semestinya. Keburukan akan mendapatkan hal yang sama sedangkan kebaikan akan memberikan hasil yang indah walau banyak rintangan yang menghadang. Jangan lupa untuk terus memanusiakan manusia dan berbuat baik semampunya. Jangan nyusahin orang lain dan juga saling membahu di waktu yang berat. Nah jadi gitu ceritanya dan begitulah cerita film Concrete Utopia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye Salam sepenggal kata kita. Bye Sampai 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 Terima kasih.